Api berkobar hebat, satu motor ludes dilalap si jago merah di Sukabumi. Kebakaran hebat menghabiskan sepeda motor di kawasan alun-alun Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Pada Senin, 26 Agustus 2024, sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini diduga disebabkan korsleting pada kendaraan tersebut. Pedagang di sekitar lokasi, Kemal, 38 tahun, mengatakan motor Honda Vario itu awalnya melaju dari arah badak putih menuju jalan Siliwami. Namun tiba-tiba, pengendara menghentikan motornya karena melihat percikan api pada bagian mesin. Rekaman video kebakaran ini beredar di media sosial. Api terlihat berkobar menghanguskan motor tersebut. Motor lagi melaju, tiba-tiba korsleting, mesin, kayaknya, kata Kemal kepada sukabumiukdata.com. Dikonfirmasi, Wadan Pos 1 Damkar Palabuhan Ratu Aceng Ismail membenarkan soal kebakaran motor ini. Kebakaran sepeda motor, sudah kita padamkan menggunakan alat pemadam api ringan, apar, dan menurunkan satu mobil pemadam, ujarnya. Sisa rangka sepeda motor di bawah pemiliknya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya materi saja motor terbakar, kata Aceng.